Aktris cantik Salsabila Adriani dan aktor tampan Andy Arvian berbagi cerita tentang proyek terbaru mereka, Malik dan Elsa. Ini merupakan karya film yang diangkat dari novel Boy Chandra dengan judul yang sama. Film Malik dan Elsa ini merupakan cerita perjalanan selama tujuh hari saat Malik dan Elsa menjadi mahasiswa baru. Cerita itu menurut aku mudah banget untuk dicerna. Benar-benar karena ini ringan banget dan ini cerimanya cuma tujuh hari aja. Kok tujuh? Satu silamnya kan cuma tujuh hari kita cinta. Mungkin? Kita cinta juga. Nah itu lah, kita gak mau. Cinta lagi, cinta lagi sama gue. Keduanya merupakan sahabat sejak kecil dan tak tanggung-tanggung untuk saling terbuka membangun kemistri. Tapi ya mungkin banyak kesamaan juga karena kita harus ikuti dari novel juga. Dan mungkin yang banyak kesamaan itu dialog-dialognya. Ya, banyak dialog-dialog yang kata dari novel. Dan kalau misalnya kalian membaca novelnya, pasti kalian bakal tahu gitu. Karena si Malik dan Elsa ini mereka punya cara komunikasi sendiri gitu. Dan mereka juga punya gaya bercanda sendiri gitu. Jadi pasti bakalan fun banget. Film Malik dan Elsa bercerita tentang kisah pertemuan dua remaja di Universitas di Sumatera Barat. Namun tak mulus begitu saja. Kondisi keluarga Elsa menolak keras kedekatan Elsa dengan Malik. Wah, bagaimana keseruannya? Film Malik dan Elsa tayang 2 April 2020. Sampai jumpa di video selanjutnya.